Saudara penyandang Tunanetra dan berusia lanjut di Pacitan Jawa Timur tak mampu berjalan mendatangi pusat layanan vaksinasi. Untuk memberikan vaksin, petugas harus mendatangi rumah Tunanetra. Untuk menjangkau rumah Tunanetra penerima vaksin ini, sejumlah anggota polisi bersama tim medis harus melewati jalan curam sehingga sulit dilalui kendaraan bermotor. Rumah keluarga Tunanetra ini berada di Dusun Pucung Nanas, Desa Bodak, Kecamatan, Ngadiro, Jawa Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Sasaran penerima vaksin ini sebanyak empat orang yang tinggal serumah dan mengalami Tunanetra sejak lahir. Selain mendapat suntik vaksin dosis pertama, empat penyandang Tunanetra ini juga menerima paket bantuan sosial dan uang tunai. Memang sudah program kita untuk menyasar vaksinasi maupun bansos di talangan lansia, apalagi sudah lansia disabilitas. Karena memang komitmen untuk mencari disabilitas juga. Karena kalau disabilitas ataupun lansia, dia tidak mungkin dia untuk datang ke pusat-pusat gerai vaksinasi. Jadi kita harus jemput bola, mencari, dan mendatangi mereka door to door. Apalagi tadi kita bisa lihat bersama, cukup memperhatinkan. Sudahlah lansia memiliki kekurangan, yaitu disabilitas. Vaksinasi mendatangi rumah Tunanetra ini dilakukan petugas karena para penyandang Tunanetra kesulitan untuk datang ke lokasi layanan vaksinasi. Tim Liputan Kompas TV Pacitan, Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya.